Halo anak-anak kembali lagi bersama Mr. Noves dalam pembelajaran TIK kali ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi Nah sebelum pembelajaran mulai Mr. akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak tujuan pembelajaran kita itu ada tiga yang pertama mengetahui lingkungan belajar yang sehat yang kedua mengetahui cara duduk yang benar saat menggunakan komputer yang ketiga kita mengetahui jarak antara komputer Oke dapat dilihat di sini lingkungan belajaran sehat itu memiliki yang pertama ruangan yang bersih yang kedua saluran udara yang baik dan bersih yang ketiga penerangan ruangan yang cukup nah kalian perhatikan sini Mr. memiliki dua gambar yang pertama ada gambar ruangan yang bersih yang kedua ruangan yang kotor nah Mr. tanya pada kalian kalian lebih nyaman belajar atau ada ruangan yang mana oke pasti tentunya pada ruangan yang bersih ya anak-anak nah apabila ruangan kalian bersih dan rapi tentunya kalian akan merasa lebih nyaman dalam proses pembelajaran ya anak-anak nah kalau kalau pada ruangan yang kotor kalian akan merasa risih dan tidak nyaman ya pasti tidak ada yang mau diantara kalian yang belajar pada ruangan yang kotor jadi sini Mr. beritahu kalian harus selalu menjaga kebersihan ruangan ruangan belajar kalian ya Nah selanjutnya di sini ada saluran udara yang baik dan bersih tentunya pada ruangan belajar kalian harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup nah fungsinya agar mendapatkan udara yang segar baik dan bersih dalam proses pembelajaran kita ya anak-anak apabila tidak ada udara yang keluar masuk kita akan merasa tidak nyaman dalam pembelajaran yang kita akan merasa lebih panas di dalam ruangan yang tanpa jendela atau ventilasi ya anak-anak jadi fungsi jendela dan ventilasi dalam ruangan belajar itu sangatlah penting kecuali halnya apabila pada ruangan kalian menggunakan AC nah apabila menggunakan AC jendela dan pintu harus ditutup agar kinerja AC menjadi lebih baik ya anak-anak ya nah itu perbedaan perbedaan antara kalian memakai AC atau tidak ya anak-anak Nah selanjutnya penerangan cukup atau pencahayaan cukup ya kalian bisa lihat pada gambar ini meja belajarnya terletak pada atau dekat jendela ya anak-anak nah jendela pada siang hari kalian bisa membuka jendela agar cahaya dari sinar matahari bisa masuk dan pencahayaan menjadi cukup ya anak-anak kalau siang hari kalian agar irit listrik kalian bisa buka jendela ya Nah beda halnya apabila malam hari tentunya kalian harus menggunakan pencahayaan dari lampu apabila kalian tidak menggunakan lampu kalian tidak akan bisa melihat melihat pembelajaran kalian ya tidak bisa melihat apa yang kalian pelajari kalau tidak menggunakan lampu jadi kalau siang hari kalian bisa menggunakan pencahayaan dari sinar matahari dengan membuka jendela kalian atau penutup jendela atau kainnya itu yang bisa disebut koden yang anak-anak kalian bisa buka itu agar ada cahaya dari luar masuk ya tentunya cahaya dari sinar matahari baik selanjutnya kalian bisa lihat di sini duduk yang benar dan menggunakan komputer dengan baik dan benar nah pada gambar ini ada dua gambar nah yang tanda silang merah itu berarti salah ya posisinya sudah salah centang hijau itu posisi duduk dengan benar nah pada posisi yang pertama atau yang tanda silang merah ini yang salah ini posisi duduknya membungkuh nah apabila kalian duduk membungkuh di depan komputer punggung kalian atau badan kalian itu akan cepat lelah dan merasakan pegal sakitnya ya sakit pada badannya posisi yang benar ini adalah pada tanda cintang hijau ini ya posisinya tegak ya anak-anak bahu sejajar lengan pun sejajar oke nah kalian juga bisa perhatikan di sini posisi tangan pada keyboard oke kalian bisa perhatikan ya anak-anak lihat posisi tangannya ya agar kalian merasa nyaman dalam dalam belajar di depan komputer kalian bisa memposisikan jelangan tangan itu lurus dan sejajar ya di atas keyboard di sini kalian bisa perhatikan gambarnya harus lurus dan sejajar supaya tangan kalian tidak pegal atau capek ya anak-anak nanti dengan kalian bisa kram ya oke gambar selanjutnya kalian bisa lihat itu ya gambarnya gambar tangan memegang mouse ya itu yang tanda silang itu berarti cara memegangnya salah ya posisi yang benar itu adalah tanda cintang merah nah posisi tangan kita harus sejajar dengan lengan ya kalian bisa lihat di situ posisinya agar kita nyaman dalam dalam menggunakan mouse ya tentunya mouse yang digunakan tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil oke gambar yang terakhir kalian bisa lihat ya mengatur jarak dengan komputer nah dan bisa perhatikan ya gambar berikut ini ada dua gambar ya nah bisa sudah beri tanda silang dan tanda centang nah berarti untuk tanda silang di sini itu posisi atau jarak antara mata dengan monitor itu tidak baik ya atau terlalu dekat nah pada jarak itu bisa mengibatkan mata kalian jadi perih dan sakit ya anak-anak jadi jarak yang benar itu adalah yang sebelah kanan ya yang mister isikan tanda centang jarak mata kalian dengan monitor itu tidak terlalu dekat nah kira-kira jarak antara komputer minimal 35 cm ya sampai 60 cm kalian bisa lihat pada gambar tersebut contohnya oke baik anak-anak untuk kali ini mister ingin memberikan tugas untuk kalian kerjakan uji kemampuan pada modul alaman 8-1 nah tugas kalian bisa kalian foto dan kirim via WhatsApp mister ya jangan dikirim ke grup dikirim ke WhatsApp pribadi mister oke untuk pembelajaran hari ini bisa cukupkan sampai di sini ya terima kasih sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya